Intro Hai 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 Kembali lagi di channel pusat ikan koi Nah disini kami bakal share informasi-informasi yang sangat bermanfaat Untuk itu jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan notifnya Agar kalian update terus Oke dalam video kali ini kita bakal bahas mengenai panen dan penyortiran ikan koi Nah ingin tau bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis dan jangan skip-skip ya Panen larva biasanya dilakukan ketika umurnya telah mencapai 30 hari Ketika dilakukan panen juga sekaligus dilakukan penyortiran Proses pemanenan dilakukan dengan penurunan air dalam bak pemeliharaannya ya Ketika airnya tinggal sedikit larva ditangkap menggunakan sero Penyortiran merupakan bagian seleksi dan merupakan pekerjaan penting dari seluruh pembenian koi Penyortiran anakan dapat dimulai setelah koi berumur 6 minggu atau berukuran panjang 2,5 cm Seleksi dilakukan dengan pengelompokan koi berdasarkan ukuran dan jenisnya Ada beberapa ikor koi yang umurnya tumbuh terlalu bongsor Sedangkan sebagian lagi sangat lambat Penyelesaian ini juga membantu koi yang pertumbuhannya lambat bisa tumbuh normal kembali Selama kurun tersebut hobis di Jepang setidaknya melakukan 2-3 kali penyortiran Dari pengalaman hobis Selama 1-3 bulan penyeleksian dilakukan sebanyak 3-4 kali Nah seleksi pertama dilakukan sekitar umur 15 hari Seleksi kedua umur 50 hari Dan seleksi ketiga umur 3 bulan Benih yang cacat ditandai dengan warna merah, putih, atau hitam saja Seleksi benih hanya bisa dilakukan dengan benar oleh hobis yang sudah berpengalaman Penglihatan yang tajam diperlukan untuk mendapatkan benih-benih yang berkualitas bagus Nah seleksi berikutnya dilakukan 50 hari Kemudian pada saat koi mencapai panjang 8 cm Saat itu cora dan warna koi sudah terbentuk Dari keseluruhan hasil Biasanya hanya 10-20% yang dipertahankan Karena memperlihatkan bakat bagusnya Koi muda yang lolos dipindahkan ke kolam lainnya Nah cukup sekian ya video dari kami Kalau kurang jelas yuk bisa langsung tanya di kolom komentar Dan jangan lupa like-nya Subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua ya Terima kasih